Intro Mas Bayu, ini awal belajar desain kapan? Kelas 2 SMK Kelas 2 SMK, apakah belajar masuk sekolah jurusan desain? Oh otomotif ya? Iya Otodidak Ada yang benerin dulu Terus kuliah jurusan desain juga? Iya baru masuk Oh baru masuk Tapi ngedesain itu sebelum masuk jurusan desain sudah bisa mendesain? Iya Kelas 2 SMK Bisa dari mana itu? Bisa diceritakan gak? Sebenernya belajar sih dari temen Dia kan kayak adwalker lokal Yogyakarta Terus dia ngedesain t-shirt segala macem Kenal di Facebook Terus minta diajarin namanya Dante Fabian Diajarin lah sama temen kamu itu Yang akhirnya terus bisa Yang bisa sendiri Sekarang kuliahnya udah lulus apa masih? Semester 3 Oh baru semester 3? Berarti sebentar lagi semester 4 ya? Iya lah Berarti berkuliahan ya? Oh tau dong Saya gini-gini juga kan masuk fakultas Oh fakultas apa? Fakultas hukum Oh hebat ya? Sarjana SH SH Kepanjangannya? Susah hidup Katanya diundang juga ke Amerika kamu? Enggak Siapa yang bilang? Saya? Oh iya Oh belum pernah ya? Belum Ini buat Ichi, Adila dan juga Edrik Tau gak Bayu ini? Tau 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 kok Oh tau Tau Dari mana? Tadi Salah berarti ini pertanyaannya Nah supaya tidak penasaran Maksud saya tentang berita Bayu Oh iya Dia bikin cover Ya adalah katanya cover Maroon 5 yang baru itu dibuat oleh salah satu seniman Indonesia Itu tau ya? Luar biasa sekali kan? Penasaran kan pengen tau karya-karyanya seperti apa? Banget Oke kita akan melihat dulu Inilah dia karya dari Bayu Nah inilah dia karyanya Oh sama ya sama itu ya? Macan Wih keren Maroon 5 Bagus ya? Maroon 5 Luar biasa ya Konsepnya apa itu ya? Itu kamu dapat inspirasinya dari mana? Kok bisa kelihatannya indah sekali kalau dari Wow Enggak sih kayak lebih lagi seneng aja Harimau Dari kemarin bikin Harimau Terus kepikiran aja kayak objek yang bagus gitu doang sih Enggak ada yang filosofi-filosofi Oh enggak ada filosofinya? Enggak ada sih Karena kan dapat ide itu sangat sulit sekali loh Bisa Kok bisa kamu mengambil singa kan banyak hewan-hewan yang lain? Harimau Itu Harimau Tapi kan masih saudara sama singa? Iya 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 Temenan Temenan Masih temenan Bayu ini ngirim ke Maroon 5 nya gimana yuk? Lewat email sih biasa Lewat email kesana Terus mereka memang lagi menyeleksi Beberapa desain gitu Oh dan akhirnya Bayu terpilih Yang dipilih itu Ini berapa lama Bayu membuat desain seperti ini? Kalau proses dari sebulan cuman pengerjanya cuma tujuh harian lah Pengerjanya cuma tujuh hari Prosesnya tapi satu bulan? Jadi mikir dulu nih apa nih yang bagus Terus yang gak biasa dari biasanya kan Kayak gitu Biasanya kan cuma bikin agak realis-realisan Cuman sekarang bikin yang ornamen agak ekspresif gitu doang sih Kamu mencari ide ini sambil menggambar apa kamu ngelamun dulu gitu? Iya jalan aja sambil gambar ngalir-ngalir-ngalir terus berhenti terus gimana gitu-gitu Akhirnya ketemu ya berhenti ada warung kopi Iya iya Kamu cari rumah kali ini Susah loh ide kayak begini tuh Bener Susah loh Dapet apa dari Maroon 5? Dua tiket konser mereka Dimanapun mereka ngadain konser Terus T-shirt sama albumnya yang kayaknya yang itu Sama uang Wah luar biasa Terutang lu buat Bayu Bagaimana tanggapan dari Adila, Ichi dan juga Edrik Tentang hasil karya dari Bayu ini Silahkan dari Adila dulu Keren sih baru ada satu seniman yang bisa bikin buat albumer Orang luar lagi ya Edrik sendiri? Saya sebagai anak desain ya Harus malu Harus malu Karena gak bisa bikin begitu Ya bagus sih Maksudnya ya idenya kreatif gitu Bisa sampe kepikiran bikin seperti itu gitu Ichi? Iya luar biasa lah mas gitu Seorang Bayu bisa sampe kepilih Maroon 5 gitu tuh band yang gede gitu Terus bisa nonton konsernya Gila banyak banget orang yang pengen nonton konsernya Tapi dia dapet tiket gratis loh dua gitu Kayak keren aja Itu hasil Bagaimana perasaan Bayu ketika mendapatkan email dari Maroon 5 bahwa desain kamu terpilih? Sebenernya dari dia ngemail mah di share duluan di facebook di web lebih duluan itu Jadi ngeliatnya bukan di email di web mereka kayak congratulations Mbak Yugel gini 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 Seneng sih Kaget juga pada kan bikinnya cepet Terus asal-asalan sebenernya Iya iya Dari warnanya kayak gituan Dengan begini kamu dapet kesempatan bertemu langsung gak dengan Maroon 5? Itu baru dibahas sih Baru dibahas ya Ya harusnya sih ketemu Wah luar biasa banget Oke kita sudah terhubung langsung sama salah satu vokalisnya dari Maroon 5 Yaitu Kang Adam Siapa? Adam 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 Halo Yes Adam Yes Saya mau bilang terima kasih untuk Bayu Oke Karena karena kamu Lagi ya Kamu Kang Kang? Ada yang kamu mau sampaikan untuk Bayu? Desainnya adalah awesome ya Awesome 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 Asam kecut ya Bayu adalah desain yang hebat, dan mungkin dalam album seterusnya, saya akan panggilnya untuk membuatnya desain lagi untuk album kami. Oh, oke oke oke. Adam, aku ingin mendengar lagu albummu. Baiklah. Maksudnya lagu saya? Adam mengerti, Adam. Ini bahasa Inggris, Inggris pinggiran. Oh, Inggris pinggiran. Kamu ingin mendengar lagu saya? Ya, ya, ya. Kamu sing, ya? Ya, ya. Apada penonton... Wah, kayaknya ini Adam I nul ini mana? Adam Suseno kayaknya. Adam Maroon ini. Adam Suseno ini. Beda nih suaranya. Aduh... Maaf, Mas Adam. Thank you, Mas Adam. Makasih Mas Adam, salah kayaknya. Itu lagunya Inul itu. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Oh, Mas Adam masih disitu? Ya, namanya Adam Kebakaran. Oh, Mas Adam. Mas Adam. Ya, ya, ya. Makasih Mas Adam ya. Ya, ya, ya. Kamu tidak memberi saya duit. Hah? Mata duit. Ah, mata duitan loh. Udah ketahuan juga lu Adam Inul, masih aja ngomong bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Oh, sebentar Mas Adam. Ya. Kenal sama Icah Yono gak? Ini tuh hilang. Coba-coba komen. Ya, ya. I know him. Oh, tau ya? Ya, ya. Makasih Mas Adam. Yuk, mari, mari. Terima kasih.